Halo, beberapa waktu yang lalu saya sempat mereview printer Epson L120 yang saya isi dengan tinta sublim yaitu kegunaan untuk press gemuk. Kemarin saya sempat bilang kalau saya menggunakan tinta Inficacia dan tinta Magenta saya kabur. Ini adalah hasil print menggunakan Inficacia yang sudah sampai ke 7 bulan dan hasilnya sangat kabur. Habis itu, saya prediksi tinta ini telah expided dan sudah ada luar sah. Kemudian saya coba beli tinta lagi merek F1 Ink Magenta 100ml. Ini peruntukannya juga untuk sublim press gemuk. Nah, di sini ada ditulis bahwa tinta transfer di kaos, mug, piring, topi, dan lain-lain. Sebelum isi tinta ini ke tank infus ini, tinta ini tinta lamanya sudah saya sedot dan saya sudah kuras semuanya secara manual. Kemudian saya tidak lakukan cleaning karena pembuangan tinta saya tidak ada supaya kapas yang di bawah itu tidak kepenuhan. Jadi, solusinya adalah saya print blok Magenta yang banyak. Cyan Magenta Yellow Black. Tapi Magenta saya berikan porsi yang besar agar tinta lamanya bisa terpuras. Nah, ini teman-teman, hasil dari tinta Magenta yang baru hasilnya lebih tajam. Sedangkan yang lama, yang kadal luar sah saya bilang hasilnya pudar. Ingat, tinta sublim ini kalau didiamkan sekelamaan, dia bisa mengendap. Otomatis kalian harus dikocok secara manual. Agar dapat menghilangkan handapan tersebut. Saya rasa sekian video kali ini. Terima kasih.